Pemirsa hingga saat ini, kasus dugaan korupsi dana subsidi perumda tirta pengabuan masih terus berproses serta dalam proses audit PPKRI. Hal ini dibenarkan langsung Kasih Pitsus Kejari Tanjak Barat Sudarmanto. Hingga saat ini Kejari Tanjak Barat belum menetapkan tersangka terhadap kasus dugaan korupsi dana subsidi pilih perumda tirta pengabuan Kuala Tunggal. Terkait hal ini, Kasih Pitsus Kejari Tanjak Barat Sudarmanto menyebutkan bahwasannya proses pendalaman hingga penetapan tersangka terhadap kasus dugaan korupsi dana subsidi masih berproses cukup panjang. Sebab hingga saat ini pihak masih menunggu hasil audit dari PPKRI. Karena hasil audit belum selesai dilakukan PPKRI, karena audit yang dilakukan PPKRI telah internal auditor utama investigasi. Harapan bersama audit PPKRI segera tuntas sehingga dapat proses penetapan tersangka oleh pihak Kejari. Seperti penyelidikan perkaraan korupsi penggunaan-penggunaan konstruksi di BDAN berundang. Untuk kita membuat tahun 2021, saat ini prosesnya sudah di PPKRI di Belong, beberapa minggu renggunaan sudah kesus bersama. Jadi, di PPKRI juga terkenal diri kita kajari, jadi kita tunggu saja proses selanjutnya dari PPKRI. Apa bapak 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 Bapak? Mereka sedang melakukan telah itu, di auditor utama investigasi. Proses penetapan tersangka belum dapat dilakukan karena harus melengkapi alat bukti yang sah, salah satunya melakukan perhitungan kerugian negara, karena PPKRI masih melakukan perhitungan kerugian negara. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.